Hey guys, bar pecinta drama Korea, TVN sudah membagikan pre-release untuk episode ke-9 dari Alchemy of Soul 2. Jinmu akhirnya mendeklarasikan kepada komunitasnya bahwa mereka akan berusaha untuk memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menjadi dunia yang akan bertahan selamanya. Sementara itu putra makota yang juga berada di sana mengatakan kepada Jinmu apakah mereka semua adalah pemindah jiwa. Jinmu kemudian mengatakan bahwa mereka menginginkan kemudahan dalam tubuh muda. Selain itu mereka juga menginginkan menjadi cantik dan mendapat tubuh indah yang didambakan. Nah putra makota kembali mengatakan, jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan melakukan pemindahan jiwa. Jinmu menjawab, meskipun kami masih bersembunyi sekarang, sedikit sekali dunia baru terbuka. Semua orang akan menjadi kekuatan besar bagimu. Putra makota kembali mengatakan, jika dunia baru terbuka apa yang terjadi pada orang-orang yang tubuhnya diambil. Mudah menjadi tua, orang yang berkuasa diambil posisinya. Cantik menjadi jelek bukan? Nah Jinmu kembali mengatakan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak mengkhawatirkan hal-hal sepele? Akhirnya putra makota mengatakan, aku tidak berpikir melindungi mereka itu lemah justru menjadi kuat. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat pikiran itu. Jinmu kaget dan dia pun mengatakan, jadi kamu telah membodohiku. Putra makota kembali mengatakan, aku tidak membodohimu, aku hanya melihat aku terlalu lemah. Jinmu akhirnya bertanya, saya melakukan segalanya untukmu, apakah kamu membuangku? Putra makota kemudian mengatakan, itu hanya musuh yang saling beruntung. Aku akan melawan Guangju dengan Jinmu. Nah ternyata, Jinmu datang dari pintu Guido yang ada di Junbukuan. Inilah detik-detik untuk pertarungan terakhir melawan Junbukuan. Sementara itu, So Yul dan juga Sanghu serta para penyiar Songrim lainnya juga mendatangi Junbukuan. Sementara itu, Pak Jin juga datang sendiri ke istana. Setelah keluar dari Guido, akhirnya Jianguk akan menuju ke tempat ruang rahasia Junbukuan. Nah, So Yul dan juga Sanghu akhirnya akan melawan para prajuri dari Junbukuan. Ini akan menjadi akhir yang sangat menegangkan dan bagaimana Jianguk akan menghabisi Jinmu. Kita nantikan full episode-nya nanti malam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.